Pemirsa mewakili Bupati Badung, Sekretaris Daerah Wayan Adi Arnawe, membuka kegiatan Gemamuharam 1445 Hijriah di Gedung Serbaguna Al-Hikmah Dalung Permai, Kuta Utara Badung. Kegiatan diselenggarakan oleh Koordinator Majelis Taklim Dalung Permai. Sekda Kabupaten Badung Iwayan Adi Arnawe membuka dan menggoki jalan sehat bersama rotusan warga di Perum Dalung Permai pada Rabu kemarin. Kegiatan ini merupakan serangkaian perayaan Gemamuharam 1445 Hijriah yang digelar Majelis Taklim Dalung Permai. Acara yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Al-Hikmah Dalung Permai ini menurut hadir pejabat penting lainnya seperti DPDRI Perwakilan Bali, Wakil Ketua MUI Kejabatan Kuta Utara, serta ratusan warga setempat. Sekretaris Koordinator Majelis Taklim Herman menyebut, acara ini dilaksanakan oleh KMT Dalung Permai dengan dukungan dari tujuh Majelis Taklim yang ada di wilayah Dalung Permai. Sementara dalam kesempatan ini, Sekda Adi Arnawe menegaskan, dirinya selalu hadir dalam kegiatan kegiatan penting umat muslim. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemkap Badung dalam mengayangi seluruh masyarakat. Komitmen itu juga dalam merajut kebinakaan di Kabupaten Badung, demi menjaga kerukunan umat dan mendukung pembangunan mewujudkan Badung semakin maju. Dan tentu saya berharap boleh mengentung perayaan Pembangunan Barung ini, agar kita bersama-sama tetap memuatkan rasa persamaan dan kesatuan kita sedang ke tengah keberbedaan, memenekan ini. Saya melihat bahwa keluarga besar Majelis Taklim bisa dalam permainan ini memang benar-benar menunjukkan suatu kebersamaan selama ini yang sangat banyak mendukung daripada program-program Pemerintah Pembangunan Badung yang merangkat kegiatan buat masyarakat Pembangunan Badung. Dalam kegiatan tersebut, penitia menyediakan beragam hadiah menarik bagi para peserta jalan sehat bersama. Dari Badung, Wiradana, INews, Melaporkan.